Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hari ini di hadapan kita sudah ada kijang generasi ke-6 Atau mungkin Innova generasi ke-2 ya Yang biasa kita sebut dengan Innova Reborn Ya mobil ini aneh Karena dulu harga barunya itu gak murah ya Tapi penjualannya tetap aja tinggi Coba kita bayangkan sebentar Naik mobil ini Orang kaya Hmm oke sih Kelihatan humble dan bersah aja ya gak Kalau misalkan orang biasa naik mobil ini Oke juga Kelihatan berada Dan kalau mobil ini ya Dijadikan mobil pribadi Turun di lobby hotel Masih nyetel banget Jadi mobil perkantoran Antar jemput gitu ya Masih masuk juga Sampai berusukan ke pedesaan pun Yang jalanannya gak bagus Itu masih cocok juga Bahkan nih terakhir Mobil ini jadi ambulans ya Itu gak nurunin pamornya Luar biasa banget memang kijang Innova ini Nah kalau kalian minat dengan seekor kijang Yang terbukti ya Sudah tangguh Nyaman juga Serta reliable Tapi kalian ragu nih dengan Sasis monokok dan juga penggerak front wheel drive Di generasi Innova terbaru Yang ini Innova Zenix Inilah dia Innova yang bisa kalian pilih Unit secondnya Dan ini merupakan Innova terganteng versi Brodan.id Yang bisa kalian pinang Unit secondnya Langsung aja kita bahas di video Kali ini Ya memang Kehadiran Innova Zenix terbaru itu Masih jadi pro kontra ya Mulai dari pilihan sasis Kemudian penggerak roda Dan juga ya Pilihan mesin Yang menghilangkan Cumi-cumi darat Alias versi dieselnya Dan dirubah menjadi hybrid Nah pengamatan saya Memang sih Kalau di kijang itu Suka kayak gitu deh Kalau dulu waktu Innova Pertama kali keluar Itu juga orang-orang bilang Mendingan ambil yang kapsulnya deh Lebih bandul Itu juga terjadi di Innova Zenix terbaru Makanya ini adalah Mobil yang tepat banget Buat kalian yang belum bisa Move on dari Real wheel drive Dan ini adalah Innova Paling terganteng Yang kita bilang tadi ya Kenapa terganteng? Ya kita bahas di video kali ini Mulai dari Fasia depannya terlebih dahulu Yang pertama di bagian grill Khas kijang di generasi ini nih Air dam dengan grill itu Menyambung ya Jadi kesannya besar banget Untuk ukuran grillnya Dan untuk Tipe Venturer Bensin 2017 ini Disini ornamennya Sudah black piano semua Serta ada dua garis krum Yang seolah-olah nyambung Masuk ke bagian dalam Lampu disini Dan untuk varian lainnya ya Kalau dulu itu masih ada Tipe Q Kita fokus untuk Dua krum ini tetap ada Tapi bedanya Lis disini dua itu Menjadi warna silver Sisanya ke bawah sama Black piano juga Turun ke tipe V Nah ini jadi warna silver Tapi bawahnya jadi warna Hitam doff Sedangkan tipe G Ya balik lagi Ini semuanya jadi doff Hanya ada sisa dua Ornamen krum disini Yang mana jadi Kesannya lebih Polos aja gitu ya Dan untuk Venturer Yes Ini lihat nih Dapet lagi tambahan krum yang Agak nanggung Kalau bagi saya Saya lebih suka ada tuh Di varian G dan V TRD Sportivo Di akhir-akhir kemunculannya Yang lebih tipis Dan nyambung ya Jadi agak setengah Melingkar ke bawah Seperti itu Dan lanjut ngomongin Perlampuannya Ini masih ada garis yang nyambung ya Masuk krumnya Dan unit ini Sudah gak standar lagi Karena aslinya Untuk lampu utama betul Sudah proyektor Dan HID Tapi untuk lampu High Beamnya nih Aslinya itu adalah Bohlam halogen Dengan multi reflektor biasa Ini sudah diganti Dengan proyektor Di bagian sana Ada lampu kecilnya Yang mana ada Empat titik LED Dan kebagian bawah Dilengkapi dengan Foclamp Yang masih halogen biasa Dan ini nih Lampu saya yang juga masih Bohlam halogen biasa Tapi penempatannya Ciri khas banget Untuk di Innova Reborn ini Dan untuk varian Venturer ini Yang mana seolah-olah Toyota bilang Ini bukan seekor kijang Karena nanti kalian bisa lihat Emblem di belakangnya Kijangnya gak ada Diganti Venturer aja Yang mana kata Venturer itu Diambil dari Kata Adventure Wih Petualang ya gak Ngikutin tren yang ada nih MPV mau jadi crossover Jadi ada Dapat panel list yang PU plastik gini ya Nih Di sekeliling bodinya nanti Cuma di bagian depan ada Tambahan lagi List krum Ini hobi banget sama list krum Gak ngerti deh kenapa deh Cuma ini masih lebih better Dibandingkan dengan Tampang Innova yang terbaru Secara overall bagi saya Minusnya cuman Di light krum lah Jangan kebanyakan Dan kalau misalkan Dulu ya Ada tuh Yaris Namanya Yaris Hakers Nah itu mirip kayak gini Mau ke crossover-crossoveran Ya langsung aja kita intip Dapur pacu dari Innova Reborn ini Sebenernya Untuk mesinnya itu Masih serupa dengan Innova sebelumnya Ya ini kode mesin 1TR-FE Dengan 2000 cc 4 silinder Tapi ini sudah improvement Yakni hadirnya dual VVTi Yang mana HPnya nambah Sekarang jadi di 137 HP Dengan torsi di 183 Nm Untuk unit yang ini Dimit ke transmisi Automatic 6 percepatan Yang mana ada mode Shiftronic nya Jadi bisa mode manual Nanti di dalam Ataupun kalau yang Transmisi manual itu Masih 5 speed Biasa aja Dan disini yang unik Itu tuh Ternyata kalau untuk Innova Masih ada pompa Untuk Ya Power steering nya Karena memang Power steering ini Belum elektronik ya Masih jenis hidrolik Kemudian di sebelah kiri ini Ada modul ABS nya Serta di bagian atas ini Cup mesin Sudah di cat suwarna bodi Serta lengkap dengan Bagian peredamnya Itu aja di bagian mesin Nah untuk Innova Venturer ini Dapat corner sensor Di bagian samping ya Yang mana nanti bisa Di non aktifkan juga Di bagian dalam Dan ini nih Desain disini Yang menurut saya Lebih tegas dibandingkan Dengan versi facelift nya Karena kalau yang facelift kan Dapat Lampu sen yang horizontal gitu ya Ke bawah Dan setelah lampu sen itu Diperhatikan deh Itu agak menekuk Jadi kesannya Kalau dilihat dari jauh Agak membulat gitu Gak masuk dengan Desain keseluruhan Yang mengotak dan Garis-garis tegas gitu ya Makanya saya bilang Yang terganteng yang ini Karena masih Kaku Tegas dari depan Sampai ke belakang Kemudian beralih Dan untuk perkaki-kakian Untuk Innova Venturer Sama dengan tipe Q ini Mulai dari model velg Dan ring nya juga ring 17 Cuman yang berbeda Finishing nya ini Hitam metalik Khusus untuk yang Venturer Sedangkan di tipe Q Jadi warna silver Tipe G dan tipe V Turun velg nya Jadi ring 16 Dengan singleton juga silver Dan motif yang berbeda Dan untuk ukuran ban Di unit ini Memakai ukuran 215 Per 60 Ini GT Radial Campero Echotec Kemudian di bagian samping Ini lampu sen Sudah gak di fender lagi Karena hadirnya ada di batok spion Yang mana batok spion nya Dilapisi dengan Krum Untuk parian Venturer Dan kalau kalian lihat Garis tegas dari lampu depan Sampai ke belakang Ini menjadi ciri khas Samping dari Innova Reborn Reborn Dan untuk Venturer Balik lagi Hadir banyak ornamen krum Selain tadi di batok spion Ada di window line nya Kemudian disini ada di Handle Yang warna krum Dan untuk Venturer Sudah ada Keyless entry Yang terakhir ada di bagian bawah Di bagian side skirt Yang mana Yes tadi Karena varian Venturer Dapet PU plastik Tapi di bagian side skirt nya Dikasih ornamen sedikit Dengan warna krum Seperti ini Kemudian bagian jendela Sudah lengkap Dengan talang air Serta ini sudah di black out Untuk pilarnya Semuanya ya Dan ini nih Kaca di bagian belakang Garisnya lebih tajam Lebih tegas Memang Secara overall Desain kijang Innova Reborn ini Jauh lebih bold Lebih tegas Dibandingkan generasi Terdahulunya Dan terakhir Sampai dengan varian Venturer Yang tertinggi ya Di saat itu Depannya disc brake Belakangnya Masih tromol juga Aduh Lanjut kita bahas Untuk bagian belakang Dari Innova Reborn Pertama dari bagian atas Antena sudah model sirip Di bawahnya ada spoiler Yang bawah untuk Venturer Dengan third brake stop lamp nya Yang mana ini LED Dan ini menjadi satu-satunya LED di bagian belakang Di bagian kaca Ini ada line divogger nya Lengkap Dan juga ada wiper Yang masih rapi Tertutup dengan cover Dan ini nih Overkill nya untuk Venturer Karena ada dua layer Untuk chrome Yes Atas dan bawah Jadi kurang Satu aja itu kurang Kemudian di bagian sini Ada logo Toyota nya Yang belakang ini Sebenernya ada finishing Black piano Nggak kelihatan ya Kalau warna hitam seperti ini Dan inilah dia Desain dari stop lamp Belakang Reborn Yes Desainnya seperti huruf L Ke bawah Kalau yang saya bilang Seperti desain Vampire Kayak gigi vampire gitu ya Dan ini nih Untuk keseluruhan Nggak ada yang LED Lampu mundur Bohlam halogen Lampu senja Bohlam halogen Lampu rem Bohlam halogen Lampu sen juga Bohlam halogen biasa Untuk yang facelift nanti Lampunya sedikit pembeda Belum LED juga Cuman disini ada Warna hitam ya Di tepiannya Yang jadi kesannya Lebih bold aja gitu Desainnya Dan disamping nih Tadi saya lupa nih Disamping ada Seperti sirip hiu juga Ini katanya sih Untuk aerodinamika nya Dari mobil ini Nah untuk emblem Di sebelah sana masih lengkap Ada Innova nya Di sebelah sini nih Yang hilang Dari emblem Kijang Ya nggak ada lagi ya Tulisan Kijang Beserta dengan tipenya Tipe G Tipe V Tipe Q Itu nggak ada Diganti dengan satu kata Venturer Ya yang saya bilang Ini seolah-olah Toyota bilang Kayak Avanza ya Avanza dengan Veloz Ini bukan lagi sebuah Kijang Ini Venturer Dan untuk license plate Ini minimalis aja Nggak ada ornamen apa-apa Adanya baru di facelift Yang ada garis Ornamen bolt Tegas dan belakangnya Jadi hitam Untuk semua warna Jadi kalau misalkan Warnanya nggak hitam gitu ya Misalkan warna silver Itu jadi kontras banget Ini black piano Dan di bawah ini ada Sensor parking Yang jumlahnya Sampai dengan 4 Ya yang saya bilang Di sisi kanan kirinya ini adalah Corner sensor Seperti yang ada di depan Kemudian Nah masih berlanjut nih Venturer Dengan adventure nya Adanya Hmm Side skirt gitu ya Tapi nggak full nih Hanya di sisi kanan Dan sisi kiri Kemudian disini ada Mata kucingnya Dan masih hadir Ornamen klum di belakang Ini jadi kesannya Ompong di tengah gitu ya Ya mungkin Kalau di varian TRD Sportivo nya Baru nyambung tuh Nanti di akhir 2020 Kalau nggak salah Dan ini ada cover untuk Yes Per tire nya Karena posisinya di bawah Sertanya disini lengkap Dengan cutting muffler Bawaan dari Toyota nya Nah langsung aja Kita akses untuk Bagian bagasinya Yes Untuk knob nya sendiri Ini sudah elektrik Jadi kalau misalkan Akinya habis Otomatis nggak bisa diakses Udah nggak knob lagi ya Dan ini saya rasakan Ada dua buah bagian ya Yang pertama Bagian yang lebih kecil Ini fungsinya untuk mengunci Yes Karena ini Innova Yang tipe tertinggi Dapetin fitur Keyless entry Sedangkan kalau kalian Mau membuka kuncinya Tinggal langsung tekan aja Tombol yang lebih lebar Penampangnya Dan kalian bisa langsung Akses buka Yang mana Pembukanya masih manual Seperti ini Belum elektrik ya Yes Lihat nih Innova Reborn punya bagasi Yang cukup lega Meskipun Ya bangkunya Berdiri tegak Ini komposisi yang saya buat Yang pertama Di sebelah kiri itu Adalah bangku yang paling tegap Bisa dilihat Wih Luasnya lumayan ya Dan kalau ini adalah Posisi yang paling rebah Ya sedikit mengurangi ya Dari dimensinya Jelas Alias Lebih ke arah tingginya Yang berkurang Kalau lebarnya sih Sama aja gitu Nah Untuk di bagian sini Udah nggak ada apa-apa lagi ya Karena memang ini Ya itu Leather frame Jadi langsung rata Dan penempatan Untuk ban serapnya itu Udah di bawah Posisinya ada di sini nih Yang bisa kita akses Dan kita putar Tinggal diturunkan Di bagian bawah sana Detail lainnya Di sebelah kanan Di sini ada lampu kabinnya Untuk menerangi bagasi Kalau kita akses di malam hari Di sebelah kirinya Ya ini lihat nih Ada tempat menaruh Headrest Artinya di bagian belakangnya ini Dianggap Toyota proper Untuk sampai dengan Tiga orang penumpang Dan di belakangnya ini Ya saya bakal taruh dulu Di belakangnya ini Ada knob Yang kita bisa buka Dan mengakses Cover body-nya Dilepas sehingga Isinya kita bisa lihat Ada Dongkrak Dan toolkits lainnya Nah kemudian sisanya Ya paling ini ada Ini aja nih Gantungan net Yang bisa kita Beli opsional sih ya Nggak ada bawaannya Kalau kita mau memasang Jaring-jaring untuk Bagasi kita Nah kalau kalian ngerasa Ribbon ini masih kurang Untuk kapasitas bagasi Yes pelipatan jok Masih sama dengan Innova generasi sebelumnya Yang mana kita bisa akses Ini ada tali di sebelah sini Ini langsung double akses ya Pertama Yes dia menurunkan Dan juga kita bisa langsung Tarik ke bagian atas Nggak lupa Kita lipat dulu Bagian dudukan dari Jok ini Ah seperti ini Terus kita bisa ambil nih Tuas di sebelah sini Yes seperti ini Lalu kita kaitkan Yang ada pengaitnya Di sebelah sini Nah terakhir Kalau posisinya dirasa Kurang tegap Ini bisa kita adjust Kita tarik Dan kita Apa ya Rekatkan disini gitu ya Jadinya rata Seperti ini Nah liatin tuh Hasil bagasinya Cukup luas Tapi memang Ciri khas ladder frame Itu masih ada Gundukan ya Jadi Kayak theatrical gitu ya Dari depan ke belakang Itu semakin meninggi Ini ciri khas ladder frame Kalau untuk naruh barang Disini masih ada ini ya Ini Yes Besi untuk pegangan Dudukan jok tadi ya Jadi harus hati-hati Dan ini masih bisa Terlipat 50 50 Antara sisi kanan dan kiri Artinya kalian bisa Masukin barang Dengan satu orang penumpang Ataupun ya mau full ya Dilipat kanan dan kiri Bagasinya jadi Extra luas Walaupun nggak Rata lantai semua Sampai ke depan Nah satu lagi fitur Yang khusus ada di Venturer Kalau kita tutup ya Nggak kenceng-kenceng banget Ya pelan-pelan Nah dia vakum Jadi akan menyedot gitu ya Untuk menutup rapat Ini berguna banget Kalau kita bawa barang kebanyakan Kalau bawa barang kebanyakan Yang biasanya kita harus Nutup super kenceng Ini bisa pelan-pelan Dan nanti akan Di vakum Tersedot ke bagian dalam Jadi langsung rapat nih Untuk pintu bagian belakang Nah langsung aja kita Akses ke dalam Kuncinya seperti ini ya Ini sudah keyless Ada lock, unlock Dan logo Toyota Di belakang Yes ada ini nih Ada gradasi warna biru ya Dan tulisan Innova Dan karena keyless Di sini ada Tombolnya yang bisa kita akses Sekali untuk mengunci Dan suara dua kali Untuk membuka kuncinya Seperti biasa Kita bahas dulu Dari mulai bagian door trim Yes E-catching banget nih Kalau untuk door trim Innova Kenapa? Bagian ini nih Karena ini menekuk Ke bagian dalam Ini gak biasa sih ya Sebenernya Maksudnya ini Supaya posisi tangan Ketika kita mengistirahatkan tangan Itu posisi sigap Ke arah Ya Lingkar kemudi gitu ya Tapi Jadinya Kadang gak nyaman gitu Karena mau istirahat Kadang mau lurus Bukannya mau standby Dan untuk ornament sendiri Di sini Yes Semuanya hard plastic Hard plastic ya Paling ada panel Yang mana Standarnya itu Seharusnya Masih fabric Walaupun untuk Venturer Yang Ya Joknya sudah kulit Tapi ini udah gantian ya Ini gak standar Nah Kemudian di sini ada Panel piano black Yang kesannya Makin mewah Dan di bawah sini Untuk Venturer Dapet aksen warna silver Dan di sini ada Pengatur electric spionnya Untuk pengaturannya Dan di sini Untuk electric retractnya Yang mana tadi juga auto ya Ketika kita mengunci pintu Di sini tombol lock Dan unlocknya Serta di sini pengunci jendela Dan lihat nih Yes Ada huruf A Di keempat sisi jendela Power window nya Karena ini Auto up and down ya Untuk ke semua jendelanya Harusnya sih Fitur ini ada di semua Varian sih Gak mahal juga gitu kan Di bagian bawah Sisanya ada side pocket Yang cukup lebar Dan ada satu buah cup holder Serta ini nih Yes Ada lampu Yang bisa menandakan kita Kalau kita membuka Lampu ini di malam hari gitu ya Jadi bisa ngeliatin orang Di belakang kita Terakhir di sini ada Speaker yang motifnya lucu gitu ya Agak lumayan Full motifnya Yes Inilah dia untuk jok Innova Venturer Lapisannya sudah Kukulitan Bawaannya ya Dan ya Kulitannya sih sebenarnya Agak bikin panas punggung Saya lebih suka fabric Dan untuk varian awal ini Masih Yes Lihat nih Masih menggunakan Knop-knop manual semua ya Mulai dari Leak lining nya Kemudian sliding nya Di bagian depan Dan ini Hay adjuster Yang mana Di sini modelnya sudah pompa Kalau di generasi sebelumnya itu kan Model puter-puteran ya Agak sulit Untuk diakses Ya kita langsung masuk aja Ke bagian dalam Seperti yang saya bilang tadi Ini sudah kilas Dan ini juga sudah Start stop engine button Kita langsung start up aja Posisi jendela terbuka Yes Mesin 2000cc 4 silindernya Cukup halus Sebenarnya sama dengan Generasi sebelumnya Tapi ada improvement aja gitu ya Kemudian Ya di bagian sisi kanan ya Kita bawa sedikit Kita buka lagi Seperti biasa Nah sisi kanan Kisi AC nya modelnya seperti ini ya Manis Jadi gak monoton Dan ini ada panel wood Yang nanti menyambung Sampai dengan ke tengah Dan di sini ada Satu buah cup holder Yang rapih Kalau kita gak butuhkan Kita bisa tutup seperti ini Tombol start stop engine buttonnya Dan di bawahnya ini Ada tiga buah tombol Kalau yang pertama Diisi cuma untuk alarm ya Jadi gak ada tombol Di tengah ini untuk Menonaktifkan sensor parking Nah Kalau yang ini Baru yang Corner sensor Yang di sisi kanan dan kiri ya Makanya di belakang tadi Jumlahnya ada Empat Kemudian di bawah sisanya Ini untuk membuka Cup mesin Dan di sini Untuk membuka Tanki bensinnya Ya seperti biasa Kita bahas dari mulai Lingkar setirnya terlebih dahulu Yang pertama ini Kukulitan khusus untuk Varian Venturer Sedangkan varian V Yang waktu itu harga juga Sudah gak murah Masih loh Masih berbahan plastik gitu aja Gak dilapis gitu ya Dan ini dikombinasikan dengan Ya panel yang Wood gitu ya Panel wood Tapi yang agak gelap Dan ini sebenarnya Kalau dipegang agak licin Ya ini sedikit perdebatan Ada yang suka Ada yang enggak gitu ya Untuk urusan perjadian Ini gak akan kesepian Karena lengkap Di kiri ada untuk Multimedianya Dan di bawahnya ada Bluetooth telepon ini Serta di kanan Untuk akses MID yang ada di Speedometer nanti Dan untuk safety Ya untuk yang pertama ini SR SR back Baru ada di sini nih Di lingkar kemudi Kemudian adanya nanti Di bagian dashboard Sebelah sana Dan ya Satu lagi di bagian Bawah sebelah sini Ya cuma ada 3 titik Nanti kalau improvement Baru nambah tuh Di pilar Sama di belakang gitu ya Dan untuk Innova Reborn ini Sudah ada kemajuan ya Karena sudah ada Pengaturan Ya teleskopik bro Jadi enak banget Posisinya sudah sesuai Dan juga tilt tentunya Sudah ada sebagai Standar bawaan Aduh teleskopik tuh Membantu banget deh Untuk posisi duduk Yang super nyaman Di sebelah kanan Untuk pertuasan standar ya Ini standar Jepang Di kanan itu ada Lampu sein Lampu utama High beam Dan juga ada Foclamp Kemudian di sebelah kiri Standar juga ini Ada perwiperan Depan dan belakang Serta ada intermittent Untuk yang bagian depan Ya Innova di jaman ini Terkenal dengan Minim fiturnya Tapi ya Bukan Toyota namanya Kalau gak memberikan ruang Untuk aftermarket Karena aftermarket OM itu Sudah ada ya Untuk cruise control Dan juga pedal shift Yang seperti ada di Fortuner Itu kalau dicek di marketplace Harganya cuma Rp750 ribuan Paling mahal gitu Dan itu sudah termasuk pasang Dan kalau pedal shift Kalau pengen kayak Fortuner Itu mungkin hampir Di 2 jutaan ya Kurang lebihnya gitu Nah lumayan banget Buat nambahin fitur Apalagi untuk tipe Q dan Venturer itu Sudah ada wiring bawaannya Jadi tinggal colok Langsung plug and play Cuman kalau untuk tipe G dan tipe V Tinggal tambahin wiring lah ya Nah kita langsung bahas Ke bagian speedometer Khusus untuk tipe Venturer dan V ya Atau Q gitu ya Dapat speedometer Dengan layar MID di tengah Sebelah kiri Itu RPMnya Di bawahnya ada temperatur Di sebelah kanan Itu speedometer Di bawahnya ada Fuel Gutsnya Nah lanjut Bahasa layar MIDnya Pertama di atas Ada outside temperatur 30 derajat celcius Kemudian ada posisi Transmisi kita Ada modelnya tuh Di sebelah kiri Eco mode Nanti ada power mode ya Kemudian di bagian bawah Ini ada beberapa informasi Yang pertama Di sini ada Konsumsi BBM Wow 15 km per liter Kemudian Nah ini ada jam Kemudian lanjut Ada sisa jarak mengemudi 169 km Kemudian di sini ada Indikator ekonya Nah ini ada skor ekonya Ada dari mulai Dari ketika mulai berjalan Ketika jalan sampai berhenti Wih dasyat ya Di bawahnya ada odo Dan ya untuk trip A trip B nya Aksesnya berbeda nih Adanya di sebelah sini Nah kita bisa akses Trip A trip B Dan juga terakhir ada Dimmer lampu ya Nah kemudian Kalau kita geser ke kanan Ya ini cuma Warning ya Kalau ada warning sesuatu Di mobil ini Kemudian di sini ada pengaturannya Pengaturannya ada penyesuaian meter Mulai dari bahasa Unit ini untuk Ya tadi ya Yang masalah konsumsi BBM Kemudian ada Indikator ekonya Nyal atau mati Ganti pengaturan untuk Hmm Layarnya ya Ini bisa diganti-ganti Info pengemudi Info pengemudi 2 Ini sih sebenarnya Ini nih Sisa jarak tempur Rata-rata ini Kayaknya untuk Kalau kita pakai driver kali ya Kemudian Penghematan ekonya Nah ini yang menarik nih Karena di sini ada Rasio konsumsi BBM nya Nah rasionya itu Mulai biasa ya Mulai per liternya Tapi yang unik di sini Ada harga BBM nya Bisa dimasukin Ini patokannya per talet 10.000 Dan mata uangnya Jadi nanti akan bisa Kita hadirkan Rasio BBM Sesuai dengan Ya harga BBM yang ada Gitu Nanti hadirnya dimana ya Coba saya akan balikan lagi Hadirnya itu Nah Nah tuh di bawah tuh Ada RP0 Yes itu ya Nah MID nya seperti itu aja Tapi untuk Venturer Jelas lebih Modern Lebih kekinian Dibandingkan dengan Tipe G yang Aduh basic banget keliatannya ya Padahal tipe G itu Gak murah juga Nah lanjut kita bahas Untuk bagian tengah Nah ya Sebentar Ya saya mau liatin Overall nya dulu nih Karena overall nya Saya suka desain dashboard Dari Reborn Dibandingkan dengan Innova sebelumnya Fokus ke tengah lagi Nah ini ada tombol hazard Di bagian tengah ya Yang bisa kita akses Kemudian masih ada Jam di bagian dashboard Yang bisa kita atur Secara terpisah nih Ada tombol nya Dan di bawahnya ini Ada head unit Yang mana head unit ini Sudah gantian dari owner nya ya Ini pakai Merak brand China gitu Yang jadinya Android Walaupun standar bawahnya juga Sudah layar gitu ya Touch screen juga Cuman ya Ukurannya kecil deh Jadi secover silver inilah Nah kemudian untuk venturer ya Untuk panel AC sudah advance Karena digital Walaupun masih pertombolan Justru ini enak Jadi aksesnya sangat nyaman Dan juga sudah auto climate Jadi kalau kita akses nyala Dia akan menyesuaikan speed fan Serta suhu terendah Ketika awal kita masuk Matiin dulu Karena takut berisik Kemudian sisanya disini Ada untuk menonaktifkan Dan menonaktifkan AC Di bagian belakang Jadi kita bisa akses Dari bagian depan Kemudian disini ada tombol Menaktifkan AC Kemudian ini untuk Open close air Ini untuk Defoster di bagian depan Ya ini masih ada Arah semburan Setidaknya ya Untuk bagian ke kaki Dan juga Ke defoster yang depan tadi Dan ini Tadi nih Untuk menyalakan Defogger yang ada Lainnya di bagian belakang Serta ini untuk Mematikan AC Nah itu aja nih Di bagian sini Memang ini belum dual zone ya Bahkan Ya sampai Fortuner juga belum dual zone Tapi ini udah cukup Lumayan dibandingkan dengan Tipe G Yang masih puter-puteran Kenap kompor Ya kita berlanjut ke panel tengah Disini ada dua buah Dami tombol Sebelah kiri kalau improvement Jadi ionizer ya Dan di sebelah kanan ini Ya ini untuk Vehicle stability control Sebenernya ada juga Di Venturer Hanya aja Adanya di varian diesel Makanya di bensin Hilang nih Vehicle stability control Dan juga yang satu lagi Hilangnya heel start assist Nah lumayan minus ya Di tengah ini ada Indikator ini ya Passenger seatbelt Dan juga airbag Di sisi penumpang Karena kita bisa Menonaktifkan Kalau misalkan Mau taruh child seat Di bagian depan sini Kemudian disini ada Tombol echo mode Serta power mode Nah kalau echo mode Ketika kita nyalain AC gitu ya Misalkan kita Ini masuk mode echo ya Itu maksimumnya Hanya sampai Kurang satu bar lah Intinya Ketika kita Echo nya kita matikan Nah dia bisa sampai maksimal Tuh echo nya saya matikan ya Jadi memang echo mode ini Mempengaruhi sampai dengan Ke bagian AC gitu ya Dibatasi lah gitu Nah kemudian di bagian bawah Sisanya ini ada tempat Ruang penyimpanan yang cukup lega Bisa kita taruh Handphone kita Dan di sebelah sini Ada power socket Yang bisa kita tambahkan Ya seperti ini Untuk mengecas gadget kita Di bagian bawah Ada lagi kompartemen Dua buah Yang disini bisa ditaruh Ya uang Dan juga Parking ini ya Tiket parking seperti ini Dan di bagian sini Yes Ini nih kalau sebelum Improvement 2017 Ini masih Warna PU plastik Gini aja Kalau improvement ini Sudah black piano gitu Cakep jadinya deh Dan ini lah ya Transmisi 6 speed Automatic Walaupun konvensional Tapi sudah ada Ya mode shiftronic nya Yang ya positifnya Masih aneh Ke bagian depan Bukan ke bagian belakang Seperti gear sequential Gitu ya Tapi ini sudah Apa ya Bilangnya ya G-Type ya Yang ada Seperti anak tangga gini Jadi lebih enak Rasanya gitu Nah kalau ini Cuma ada piano black Di sini nih Sayang banget Kalau untuk akses Parking paralelnya Ini ada di sini Nanti dari kuncinya Bisa kita keluarkan Seperti ini Nah kuncinya bisa kita keluarkan Dan bisa kita akses Colok ke dalam sana Nah ini juga berfungsi Untuk menonaktifkan airbag Nanti di sisi kiri Kemudian akomodasi Di sini ada satu buah cup holder Serta ini ya Rem parkir yang masih Hmm laki Dan di sini ada armrest Ini kalau posisi duduknya Paling rendah Ini masih bisa difungsikan Kalau lebih tinggi dari itu Kayaknya gak nyampe deh tangan Kalau dibuka Masih ada tempat penyimpanan Yang mana nih Dilengkapi dengan Bahan sejenis bludru Jadi gak berisik gitu ya Dan sisanya di belakang sini Ini ada ornament silver Ada tempat penyimpanan Dan juga ini nih Ada satu buah dummy tombol Nah sisanya tempat penyimpanan Ini ada dua layer ya Jadi ngingetin nyaris Di atas ada satu layer Yang mana Di situ ada Ventilasinya Jadi bisa mendinginkan Misalkan minuman Yang kita taruh di sebelah sini Nah di sini ada S10K nya Nanti kita akan bahas Kemudian Ya seperti biasa yang di bawah Lengkap dengan kuncinya Jadi kita bisa mengamankan Barang yang di dalam Dan ini sudah soft opening Bukannya ya Asik nih Jadi ada dua layer Ngingetin dengan Yaris ya Di samping juga masih dapet Cup holder yang sama Seperti di sisi kanan Nah tadi S10K nya nih S10K nya kita lihat Wah ini plat B Wah ini sepertinya Progresif ya Ini plat B Selatan Dan nilai pajaknya Kalau di sini sih Sampai dengan PKB nya 9.229.500 Ini kayak progresif nih Total-total Di 12.600.000 Aduh Atau memang segini ya Boleh dong tulis di kolom komentar Bagi pemilik Innova Venturer lainnya Dan ini masih sama ya Menyambung adanya Wood Panel Ini varian khusus Deventurer nih Yang warnanya Coklat muda seperti ini Nanti improvement Jadi coklat yang lebih gelap Sisanya untuk safety belt Di sini lengkap Dengan pengatur ketinggiannya ya Yang bisa kita atur Kemudian hand grip Model retract Dan juga di sini nih Sun visor Ini agak beda sih Kayaknya saya ngerasa Deventurer ini lebih Terasa premium Dan ini ada lapisan blue draw nya Lengkap dengan vanity mirror Yang kalau kita buka Lampu juga otomatis menyala Wah lengkap ya Kemudian Nah ini pembeda banget Yang sangat mewah Di bagian depan Ya ini lampu kabinnya Kalau untuk Venturer Atau V ke atas nantinya ya Ini lampu kabinnya Dasyat sih Sebenernya ini Aslinya bolam halogen biasa Cuman ini udah diganti LED Cuman kesannya mewah nih Nah ini Kalau kita akses dua nyala Lengkap dengan Ambient slides yang berwarna biru Wah manis ya Dan di sini ada tempat Untuk menaruh kacamata Dan kemudian untuk Sepian tengah ini Sudah ada e-night view ya Dan di sini Sun visor masih sama Cuman ada tempat penyimpanan kartu e-tall Dan ya lengkap dengan vanity mirror juga Yang kalau dibuka Lampu otomatis menyala Wah ini lagi Nggak nyala nih Untuk unit yang ini Sisanya di kanan Udah nggak ada lagi hand grip Dan ya Kita langsung aja Akses ke bagian belakang Dari Innova Venturer ini Karena yang menarik Di bagian belakang nih Langsung aja kita akses Ke bagian belakang Ya untuk bagian door trim Ini sebenarnya Layoutnya beda total Dengan di depan ya Walaupun bahannya sama Dominasi hard plastik Tapi di sini ada Soft touchnya ya Yang mana udah diganti kulit Tapi lihat nih Nah ini ornamennya Silver yang dominan Cukup besar Dan ditambah Model panel wood Yang seperti di dashboard sana ya Nah agak beda nih Untuk handle sendiri Ini sudah chrome Kemudian di bawahnya ada power window Yang masih auto Nah auto ke tempat jendela Enak loh Dan di sini ada hand grip ya Yang biasa kita taruh barang Biasanya perempuan taruh peniti nih Dan ya ini panel soft touchnya Yang normal Alias yang biasa kita pakai hand rest Dan ini bentuknya normal Nggak meliuk ke bagian dalam sini Di bawah ada side pocket Serta di sini ada Ya cup holder Dan yes Di sini masih ada Mika reflektor yang sama Seperti di depan ya Dan juga adanya speaker Di bagian sini Nah ini Mika nih Kalau tadi saya sebutnya lampu ya Di depan kayaknya Dan khusus untuk varian Venturer Dapetin bangku captain seat Kayak gini Proper Ada armrestnya ya Kanan dan kiri Dan ini enak banget Untuk yang Venturer Ayo kita coba masuk Nah posisi duduk Ciri khas ini ya Leader frame Teatrical gini Jadi belakang itu lebih tinggi Berasanya lagi naik mobil banget Di atas nih Saya mau langsung bahas yang di atas dulu Karena ini ada Ambient lights Perbedaan dari segala tipe Di bagian bawahnya Dari Venturer Dan tipe Q dulu ya Kalau ini tuh Kesannya Lebih mewah Serasa di Alphard gitu ya Dan herannya Kalau masuk ke G Itu kayak berasa Masuk ke mobil lain Bukan Innova gitu Karena kelihatannya Jadi terlampau sederhana gitu ya Dan disini masih ada lampu baca ya Yang posisinya di kanan dan kiri Aslinya bola halogen Ini udah gantian jadi LED Serta ini bisa kita atur Dimernya Yang mana posisi pengaturannya disini Dan disebelah sini Ada pengaturan Untuk Ininya ya Double blowernya Yang juga modelnya tombol seperti ini Dan di belakang juga Masih ada mode autonya Lengkap dengan layar nih Jadi terpisah ya Dengan yang di depan Kemudian Nah Untuk bagian Yes Venturer Dapetin juga meja Sebenernya sih dimulai dari tipe V sih ya Cuman tipe V ini Absen dari Ya panel wood yang ada Di sebelah sini Sisanya sama nih Maksimum 10 kg Ini jadi kayak di pesawat ya Lengkap ada cupholdernya lagi Jadi banyak nih Tambahan cupholdernya Kemudian di bagian tengah Ini yang absen di Venturer awal Nggak ada Rear entertainment Kalau yang facelift Itu ada layar ya Yang bukan layar sentuh Masih kapasitif Masih diatur dari tombol Yang ada di kanan dan kiri Kemudian ini ada tempat Menaruh handphone Karena di bawahnya ada power socket Jadi kalau kita lagi ngecharge Bisa taruh handphone Di sebelah sini Kemudian sisanya storage Di kanan dan kiri Ada seat back pocket seperti ini Dan kalau varian yang G Atau yang nggak Dengan meja seperti ini ya Digantinya jadi Gantungan untuk belanjaan kita Nah ini dia ya Ya ini joknya kulit Yes Untuk Venturer kulit bawahnya Nggak lupa disini ada cup holder lagi Untuk yang kapten seat Nah bisa kita akses Kita buka seperti ini Sebenarnya sih agak-agak kurang ini ya Tuh Kayak tambahan gini aja gitu Bukanya meja gitu Misalkan seperti yang ada di Alphard Aduh pokoknya Kalau ngambil Innova Better sih yang Venturer Ataupun yang udah dilengkapi dengan ini lah Ini tipe V di improvement udah dapet juga sih Jadi kalau ngambil Innova cocoknya itu memang yang ada ambient light sini Jadi berasa mewahnya deh Oke deh sisanya disini seat back lapi ya Tutup dengan cover dan ini ada hand grip yang retract dan juga ada hook untuk naruh baju kita Di atas ini ada lagi untuk lampu kabin Yang sudah diganti LED Jadi memang sudah full LED Nah kemudian untuk di belakang yang saya bilang Tadi kan ada headrest di bagian sana ya Jadi memang Innova ini dipersiapkan untuk 3 orang penumpang di bagian belakang Makanya tuh Safety nya juga lengkap Sampai dengan seat belt untuk penumpang yang di tengah Yang hadirnya dari atas itu ya Ciri khas Toyota banget Di belakang masih lengkap Hand grip juga model retract Dan di bawahnya disisinya itu ada kompartemen Dan ada satu buah cup holder juga ya Disisi kanan dan kiri Yes itu aja di bagian belakang Karena memang di bagian belakang ini cukup lega untuk ukuran Innova Asal bangkunya jangan dimundurin ke belakang ya Egois Memang ukuran Innova ini gak kecil ya MPV yang besar ini Kita langsung coba aja Impresi berkendaranya Bismillah Jadi kita singkat aja untuk impresi berkendaranya Yang pertama dari rasa Stearnya ya Ya memang untuk steer Innova ini masih mengadopsi model power steering yang hidrolik Jadi rasanya kurang enteng ya Gak se-enteng dari EPS Jadi masih berbobot lah Jujur sih kalau saya pakai sehari-hari tadi ya Ini feelsnya masih keberatan Jadi agak cukup lelah Walaupun kalau Untuk rasa berkendara Memang ini ngasih rasa yang lebih direct dengan bannya gitu ya Nah kemudian untuk posisi mengemudi jelas Karena pengaturan steer yang lengkap dari mulai tilt dan teleskopik Jadi posisi mengemudi mudah banget didapatkan di posisi yang nyaman Terlebih lagi joknya itu lengkap dengan height adjusternya Nah pokoknya kalau udah pengaturan lengkap Yakin posisi duduk bisa diraih optimal di berbagai jenis mobil Nah kemudian untuk masalah visibilitas ya Untuk area kaca-kaca ya memang kaca depan ini cukup melandai Tapi ukurannya besar Jadi enak Kanan kiri juga luas Ya ini pokoknya nyaman lah untuk masalah visibilitas Ke kedapan kabin Memang sedikit di atas LMPV ya rasanya ya Mungkin rata-rata LMPV itu masih Masuknya nyaring Kalau ini sedikit tereduksi Tapi Gak kedap-kedap banget juga gitu Dan ya Masalah bantingan suspensi Innova memang terkenal empuk ya Apalagi kalau Leather frame Baik itu MPV Ya baik itu Si SUV nya Biasanya kalau konstruksinya leather frame Entah kenapa saya ngerasa lebih melayang Jadi ngerasain Apa Lobang-lobang itu Terasa Ya no effort deh Artinya gak berasa deh Badan kita gak berguncang gitu Enak banget kalau pakai leather frame Ya Tapi imbasnya Dari leather frame Di pengendalian Ini kalau saya belokin dikit aja tuh Langsung berasa banget gitu ya Artinya berasa Kalau bahasa saya ngegibuk gitu Apaan ya bahasanya ya Jadi langsung Wuh gitu Semua badan tuh terasa Berbelok Secara langsung gitu ya Ya itulah Memang minusnya di leather frame Di pengendalian aja Tapi ya jelas Untuk masalah Angkut-angkutan Durability Lebih tahan leather frame ya Karena lebih kokoh Desain dari Sasisnya Nah kemudian Untuk masalah mesin Ya mesin ini memang Masih sama dengan Generasi sebelumnya Cuman ada improvement Dual VVTi tadi Yang mana Walaupun naik Secara kertas Naiknya dikit Tapi memang rasa berkendaranya Masih sama Dengan Innova dulu Lemot Kalau kita gas itu Di awal Butuh effort lebih Untuk melajukan Mobil ini Nah tapi Kalau sudah Menengah ke atas Lumayan lah Agak enteng gitu Ya ini karakter Innova Nah ini kita Jalan yang sedikit Bumpy Nah bisa dilihat nih Wow Bukan cukup bumpy Memang bumpy disini Nah ini karakter Suspensinya kan Empuk ya Tapi leather frame Jadi itu guncangannya Berasa Kalau saya bilang Mungkin kalau monokok Terasa lebih teradam gitu ya Berkat sasisnya gitu Kalau ini Gabruk-gabruk gitu Tapi beneran sih Memang suspensi Innova ini Empuk Empuk banget Jadi gak berasa Kita recap aja Untuk Innova Venturer 2017 Bermesin-bensin Kalau kalian punya budget ya Setara LMPV Yang paling full option Tapi pengen MPV yang masih Berpenggerak roda belakang Sasis leather frame Ya Inilah dia Seekor kijang Yang bisa kalian miliki Dengan fitur yang Paling optimal Di belakang Captain Seed Ini ada Ambient watch yang Super mewah Ya Ini Pilihan yang paling tepat Terlebih Harga yang bensin ini Jauh lebih hemat Jika lo dibandingkan Dengan varian dieselnya Memang varian diesel itu Cukup bertahan ya Lagipula Yang diesel itu Sebenarnya juga lebih mahal Barunya dibandingkan Dengan bensin Sekian aja videonya Terima kasih telah menonton Jangan lupa di klik like Di komen Serta di subscribe Dan jangan lupa juga Untuk follow sosial media saya Yang lain Yang ada di instagram Dan juga tiktok At brodan.id Terima kasih telah menonton Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton